Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sudah yang terkasih Di saat hidup kita digoncang oleh berbagai masalah Ingin rasanya kita berlari ke tempat yang aman dan damai Kita bisa menemukan tempat itu Yaitu di dalam hadilat Tuhan Mari kita menikmati saat duduk pagi ini dan mengawalnya dalam doa Selamat pagi Tuhan Kembali kami ucapkan syukur di hadapanmu Untuk pagi hari yang Tuhan berikan buat kami Bapak kami kembali rindu Bapak Untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang menjadi pelita dalam kehidupan kami Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami untuk menjalani hari demi hari Pada pagi hari ini Bapak hamba datang kepadamu Sucikan kuduskan kehidupan hambamu ini Sucikan kuduskan bibir mulut hambamu ini untuk menyatakan kebenaranmu Bapak berkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih Biarlah Tuhan kami terus mau datang kepada Tuhan Dengan segenap kerinduan hati kami Karena kami senantiasa membutuhkan kasih dan pimpinanmu Bapak dalam kehidupan kami Kami tidak dapat berjalan seorang diri Tapi kami mau pegang terus ratangan Tuhan Yang memimpin kami membawa kami pada kemenangan Terima kasih banyak Bapak yang mau sambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini Dengan ucapan syukur Haleluya Amin Tema kita pagi ini adalah ngeri-ngeri sedap Banyak orang yang lebih memilih hidup jauh dari Tuhan Karena mereka takut kalau hidup dekat dengan Tuhan Justru akan banyak ujiannya Dan terlihat pula orang-orang dunia hidupnya lebih sukses Kayak raya bisa melakukan bisnis apapun Entah itu halal atau haram Rasanya hidup penuh dengan kebebasan tanpa ada aturan-aturan yang mengikat Hidup itu? Apa kata gue? Suka-suka gue? Enjoy aja Nikmati hidup mumpung masih muda Kumpulin harta sebanyak-banyak yang berbekal di hari tua Asaf penulis Masmur 73 juga melihat Sepertinya kehidupan orang fasik penuh dengan keberuntungan Di dalam Masmur 73 E 3-5 Asaf berkata Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik Sebab kesakitan tidak ada pada mereka Sehat dan gemuk tubuh mereka Mereka tidak mengalami kesusahan manusia Dan mereka tidak kenatulah seperti orang lain Banyak orang yang memilih hidup secara duniawi Obat nanti aja Masa kadar luarsa masih panjang Nantilah menjelang usia senja Disitulah saatnya yang tepat untuk obat Sehingga moto hidup menjadi kenyataan Muda senang-senang tua kaya raya mati masuk sorga Namun pertanyaannya adalah bagaimana kalau mati tapi belum sempat obat Pastilah akan menyesal seperti orang kaya yang mengalami kesakitan luar biasa Sementara ia menyaksikan ras harus menikmati kedamaian dalam pangkuan Bapak Abraham Pesan firman Tuhan hari ini Mari kita mengambil keputusan penting dalam hidup kita Saat ini juga untuk hidup di dalam Tuhan Sekalipun kita akan menghadapi banyak tantangan iman Namun akhirnya semua itu adalah kemenangan Hidup dalam Tuhan itu seperti ngeri-ngeri sedap Maksudnya apa? Terkadang kita masuk dalam situasi atau keadaan yang menegangkan Atau kalau pergumulan kita berat kita mengatakan bukan hanya menegangkan tapi ngeri Tetapi yang pasti ada hal baik atau sedap yang bisa berbuah dari keadaan tersebut Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang Bu Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasih dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Saya teringat tahun 1999 menjelangui sudah Tuhan melaruh kerinduan yang begitu besar di hati saya maupun Bang Tony untuk menjadi hamba Tuhan Namun di sisi lain kami sangat bergumul untuk mengambil keputusan ini Ada kekhawatiran bagaimana dengan masa depan kami dan anak-anak kami kelak Untuk menjadi hamba Tuhan bukanlah hal yang mudah Tantangannya banyak dan pastinya kami harus hidup dengan iman dari hari ke hari Kami hidup tanpa gaji namun harus tetap percaya bahwa Tuhan mencukupkan segalanya Akhirnya dengan iman kami mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan Mulailah kami masuk dalam episode yang tidak pernah terbayangkan Tahun-tahun pertama pelayanan di Jatinamor Harus merintis dengan berbagai tantangan yang kami hadapi Seringkali uang kami sangat minim namun tidak ada kata menyerah untuk tetap pengayari Tuhan dengan semangat dan sukacita Kami ingat betul masa-masa dimana kami bergumul untuk bayar kontrakan rumah Kami juga mengalami masa yang sangat sukar dimana saat anak kami sakit Namun uang kami sangat terbatas sampai-sampai kami tidak mampu untuk membelikannya obat Untuk memenuhi kebutuhan setiap hari juga terasa sangat berat Waktu mengalami masa-masa ini kami dibawa dalam situasi yang ngeri Kami sempat berpikir kami kan masih punya peluang untuk menggunakan ujasa kami untuk melamar pekerjaan Apalagi background kami adalah sekuler Saat itu terus kami berpikir bagaimana kelak kami bisa menguliakan anak kami sampai perguruan tinggi Jika kondisi seperti ini Namun di situ lain kami tidak berani lari dari pandilan Tuhan Kami dididik oleh Tuhan untuk beriman di tengah situasi sesulit apapun Tahun demi tahun berlalu namun kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kami Sampai akhirnya anak-anak beranjak besar Tuhan menyatakan pemeliharaannya yang sempurna Kami banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib Dan yang juga kami saksikan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Dengan kemurahan Tuhan anak pertama kami bisa masuk kampus ITB Janji Tuhan selalu digenapi dalam kehidupan anak-anaknya Masmur 102 ayat 28-29 Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram Dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu Bapak ibu saudara yang terkasih Rasanya itu Tuhan itu ngeri-ngeri sedap Namun Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya terpuruk oleh karena pergumulan Ibrani 12 ayat 11-12 memang tiap-tiap ganjaran Pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya Sebab itu kuat karena tangan yang lemah dan lutut yang goyah Ketika kita dibawa masuk dalam area yang tidak pernah kita harapkan Kita mulai merasa takut, merasa ngeri menghadapi situasi ini Ingatlah di dalam Tuhan semuanya akan baik-baik saja Dan kita akan merasakan sedapnya hasil dari sebuah proses Kita justru dipersiapkan menjadi semakin kuat Semakin dewasa, semakin bertumbuh dalam iman Semakin dekat dengan Tuhan Semakin menikmati indahnya hidup di dalam kasih Tuhan Semakin merasakan genggaman tangannya yang membawa kita kepada kemenangan Hidup di dalam Tuhan itu indah Hidup dalam pimpinan Tuhan membawa kita pada sebuah kepastian Hidup dalam penyertaan Tuhan memberikan kita damai sejahtera Hidup dalam anugerahnya memberikan kita pengharapan akan masa depan yang terbaik Yang pertama jangan protes, yang kedua jangan memperlontak Yang ketiga ikuti jalannya Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Engkau mempersiapkan dan merancang untuk yang terbaik bagi kami Terima kasih sekalipun kami halus melewati Proses yang terkadang menggetarkan hati kami Namun Tuhan selalu baik buat kami Apapun yang terjadi dalam hidupku ini Tak pernah ku ragukan kasih Tuhan Lewat gunung yang tinggi Dalam lemah yang curang Tak pernah ku ragukan Janjimu Tuhan Apapun yang terjadi Dalam hidupku ini Tak pernah ku ragukan Kasihmu Tuhan Lewat gunung yang tinggi Dalam lemah yang curang Tak pernah ku ragukan Janjimu Tuhan Kau berhima Kau berkhima Tanjimu Tuhan Maka ku Sada Tanjimu Tuhan Maka ku Tiada Tuhan 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 Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Apapun yang terjadi Dalam di depan kami Atau tetap rancang kami yang terbaik Dalam tahap demi tahap yang harus kami lalui Tapi ada hasil akhir yang begitu indah Dan luar biasa di tangan kami Tuhan Apapun yang terjadi Dalam hidupku ini Tak pernah kuragukan Kasihmu Tuhan Lewat kudung yang tinggi Dalam lembah yang curang Tak pernah kuragukan Janjimu Tuhan Kau berkhidmat Tanjimu Bapanku Tau masalah Tanjimu Bapanku Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Terima kasih Tuhan Apapun yang terjadi Dalam di depan kami Kau tetap rancang kami yang terbaik 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 Tanjimu Bapanku Betapa luar biasa karya muda dalam hidup kami Sekalipun kami harus Terima kasih Terima kasih banyak Bapak untuk kebenaran Yang kami rasa tidak nyaman Namun Tuhan persiapan semua itu untuk menghasilkan Sesuatu karya yang luar biasa Dalam tangan Tuhan Atas hidup kami Terima kasih Tuhan Pada hari ini kami sungguh-sungguh Mau diperbaharui Dan kami mau sungguh-sungguh Taat di dalam proses pembentukan Tuhan Dan karena kami tahu Bapak Semuanya Tuhan rancang Untuk mendatangkan yang terbaik Di dalam kehidupan kami Bapak akan menyerahkan Setiap aktivitas kami Dalam tangan Tuhan Bagi yang bekerja Bagi mahasiswa yang belajar Biarlah Tuhan Setiap kami melakukan bagian kami Dengan sungguh-sungguh Dengan terbaik yang kami berikan pada Tuhan Terima kasih kami mohon pimpinan Dan kasihmu Sepanjang perjalanan hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin